Intro Mendukung performa TNI dalam melakukan operasi Di segala medan dan cuaca, PT Pindad mengembangkan kendaraan panser tipe APC ANOA 6x6 Amphibius Kendaraan panser ini dikonfirmasi dapat melakukan manuver baik di jalan darat maupun permukaan air Panser Amphibius merupakan kendaraan yang dibuat oleh anak bangsa dengan desain yang diciptakan dapat untuk melintasi wilayah NKRI Khususnya di daerah pedalaman yang memiliki medan yang sangat berat Adapun kendaraan ini merupakan pengembangan panser ANOA 6x6 yang memiliki beragam varian Yaitu ANOA 6x6 Mortar, ANOA 6x6 Kamen, ANOA 6x6 Recovery, ANOA 6x6 Apache, ANOA 6x6 Ambulance, dan ANOA 6x6 Logistik Mengutip dari laman resmi Pindad, berikut rangkuman lengkap ANOA 6x6 Amphibius Dalam melakukan operasinya di perairan, ANOA Amphibius dapat melaju dengan kecepatan 10 km per jam Dan di jalan darat kecepatan mencapai 80 km per jam Kemudian pada tanki, kapasitas bahan bakar ditingkatkan dari variasi panser ANOA 6x6 lainnya Untuk kapasitas bahan bakar dinaikkan menjadi 260 liter dengan kapasitas prajurit sebanyak 10 personel Selain itu, ANOA Amphibius dapat menjelajah sejauh 600 km dengan menggunakan mesin diesel engine inline 6 silinder Bertenaga 320 hp Yang dilekapi dengan sedapan mesin kaliber 7,62 mm Untuk melindungi prajurit selama proses pergerakan Adapun kendaraan Amphibie, panser ini dilengkapi dengan water propeller, swimming drive system, dan sistem hidrolik untuk propulsinya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.